Sejumlah pedagang di pasar tradisional di Kuala Tungkal mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang kembali tidak stabil, seperti harga cabai dan bawang. Pasalnya sudah hampir sepekan harga cabai mengalami kenaikan, di mana saat ini harga cabai di harga Rp48.000 per kilo naik dari sebelumnya Rp40.000. Namun untuk harga bawang justru mengalami penurunan, di mana harga per kilogramnya Rp23.000, sementara sebelumnya di harga Rp25.000 per kilogram. Namun terkait kenaikan ini, beberapa pedagang menghimbau masyarakat jangan khawatir. Pasalnya untuk dua bulan ke depan harga cabai akan kembali stabil. Pasalnya sejumlah petani di Tanjung Jambung akan melakukan panen, sebab menurutnya kenaikan harga ini dipicu oleh stok yang terbatas. Rp45.000. Ini naik apa turun yuk? Pasal takut ya, silah. Cuma ada naik lah dari seminggu yang lalu ya. Ada naik, ada turun ya. Untuk bawang berapa kita jual yuk? Bawang merah yuk. Tadi, tapi sampai. Udah ada yuk. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan.